Saya ingat perkataan guru saya Habib Gures bin Ghassim bin Ahmad Baharut Beliau mengatakan Saya lagi duduk sama beliau, lagi ngeliatin pondok Santri keluar Mau ta'lim Habib bilang sama saya Rifqi, berbaik Habib Lihat seberapa banyak santri yang ada disini 560 Habib Saya tidak berharap dari satu mereka nih Jadi orang yang alim Saya tidak berharap dan saya tidak pernah meminta kepada Allah Agar mereka jadi orang yang alim Tapi saya minta kepada Allah Agar mereka dijadikan anak yang soleh-soleha Ternyata anak yang soleh-soleha itu Jauh lebih bermakna, lebih bermanfaat Dibanding orang yang alim Iblis alim tidak? Alim luar biasa Pernah masuk sorga Pernah stay Pernah tinggal di sorga Tidak ngontrak Lu udah ngontrak sombong Udah blow on Iblis alim Sangking dengan kesombongannya Allah hancurkan mereka Tuh, coba kita lihat Kita apanya mau disombongin Yuk kita pikirin yuk diri kita yuk Saya mau tanya Mata ada kotoran ya? Hidung ada kotoran ya? Telinga? Mulut? Kulit? Perut? Yang mau disombongin Apa yang kita bawa semua kotoran? Yang saya juga lagi bingung Kiai, maafin Ngelihat anak sekarang ya Anak muda nih Khususnya anak muda Anak muda! Anak muda! Coba lihat Kiai Maafin Kiai Subuh Yang datang aki-aki apa anak muda? Aki-aki kan kalau bisa lihat Melonjuran ya? Yang anak mudanya pada kemana? Dimana? Jadi online Ayo dong Kalau kalian mau jadi anak yang berbakti kepada Kedua orang tua Senangi orang tua Saat dimana kalian ibadah kepada Allah Kalau kita bisa hacking kemana Gunung mana kita samperin Majlis ta'lim di ujung berung Kita samperin masjid samping rumah Gak pernah kita sholat Gak pernah kita tahajud Sholat hajat Minta baca Qur'an Sholat jumat Nunggu komat Hahaha Nyadar Benar Kiai Jujur Saya walaupun tinggal di Kuningan Saya live streaming Lihat ini anak Kalimalang nih Nyemuk aja nyemuk Duduk di pinggiran situ tuh Begitu komat langsung lari Yaman gelar-gelar Jangan gak boleh Ayo sadarin diri kita dong Tingkah laku kita bisa bikin hancur orang tua kita Apa yang kita lakukan terhadap Allah di dunia ini Maka Allah akan memberikan satu ketidaknyamanan untuk kedua orang tua kita dunia sampai akhirat Kita gak ibadah Kita gak ibadah orang tua kita rezekinya serat Percaya apa enggak Coba aja loh gak ibadah Serat luar biasa Anak ibadah Rezeki orang tua lancar Makanya Bapak ibu yang dirahmatilah Allah Kalau punya anak Niatin Niatin Wakafin anak ke pondok Diwakafin Ini kadang Orang tua suka bikin gedeg juga Punya anak bandel Ntar malah gue pondokin nih Nah pondok emang tempat titipan anak-anak nakal Gue gak setuju Pesantren itu tempat anak-anak yang soleh Anak-anak yang dididik untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua Itu pondok pesantren jangan ditakut-takutin Ini dikit-dikit Gue pesantren nih Gue pesantren itu Salah lagi Ntar pesantren pedet Ya Allah dipores akhirnya Mondok itu ya Ayo dong anak muda bangkitin Giroh Giroh senengin kita nih buat ibadah kepada Allah Malu kita Sahabat-sahabat Nabi SAW Muda-muda Sayyidina Abdullah bin Umar Sayyidina Salim Bin Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallahu anhumah Semua anak-anak muda Semua dirinya disandarin sama Allah Kalau kita kan anak muda sekarang Beda kiai Demi Allah Saya live di TikTok kiai Anak muda datang masuk ke live saya Masuk ke rumah saya Assalamualaikum Habib Habib hukumnya pinjol apa Pinjol KTP dong foto begini ya Dulu gua begitu Pinjol Jangan Itu riba Anak bilang gitu Yaudah bib Kalau judi online bagaimana Lah sama baik Jangan Emang kalau judi online Kenapa Haram hukumnya Sama aja Walaupun kita gak ada disitu Ini dia bib Maafin Kalau saya pakai foto ulama Jadi profil judi online Bagaimana Habib Liar Liar Jangan dong Masa ulama diajarin main judi online Ntar orang temennya ngeliat apa Ini ulama dia juga Mana kita kenal lagi tuh ulama kan Emang siapa ulamanya Di screenshot dikirimin ke saya Gambar gua Ini kenapa gambar saya Saya maksudnya Main judi online Biar berkah Lah Judi online berkah Lah Hulawalaku Wataillabil Anak muda Kerja Nyari uang Yang halal Iya Gak butuh lah Jadi orang alim mah Kita jadi anak yang soleh aja Orang alim Mabanyak Maling juga Alim Maling alim gak Rampok Malim Anggota dewan Malim gak Maling loh Menteri Maling juga Betul Nah itu bedana bansos mediberdel aja Orang pinter banyak Tapi gak manfaat keilmuannya Imam Syafi'i sampai mengatakan Aku tidak akan pernah segan Jika berjumpa dengan orang yang alim Orang yang cerdas Orang yang pintar Aku gak takut Gak segan Kata Imam Syafi'i Tapi sungguh Aku segan Dengan orang yang berakhlak Orang yang punya ilmu Belum tentu punya akhlak Tapi orang yang berakhlak Sudah pasti Ilmunya dipakai Dan diterapkan di dunia ini InsyaAllah Allah Terima kasih